Menasaran kunciwa, pemuda kiyono alfian des. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen, dan materi kita hari ini saya ambil dari majalah Harvard Business Review. Ini adalah majalah NBR, edisi Januari-Februari 2021. Ya, beberapa minggu yang lalu saya berjalan-jalan di sebuah toko buku... Oh, banyak angin di sini. Ya, di sebuah toko buku dekat rumah saya dan menemukan majalah ini. Saya tertarik setelah melihat sampulnya, karena katanya ada banyak artikel yang menarik di sini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu dari artikel di edisi ini, yaitu artikel yang mendiskusikan tentang mikro-manajemen. Teman-teman familiar dengan istilah mikro-manajemen? Kalau kita telah secara harfiah, mikro-manajemen, mikro itu artinya kecilkan ya, dan manajemen itu mengatur. Jadi, mikro-manajemen itu adalah gaya manajemen yang suka mengatur, hingga hal-hal yang paling kecil sekaligus. Loh, bukannya menjadi seorang manajeri yang detail-oriented itu bagus ya? Ya, itu memang baik. Namun, mikro-manajemen adalah sesuatu yang berbeda. Kata mikro-manajemen itu memiliki konotasi yang negatif. Mari kita lihat definisi kamus. Mikro-manajemen punya betul kata kerja, yaitu mikro-manage. Ini adalah definisi mikro-manage dari kamus Merriam-Webster. To manage especially with excessive control or attention to details. Lalu, KPBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga punya definisi mikro-manajemen. Manajemen dengan pengendalian berlebih pada hal-hal yang kecil atau detail. Jadi, kata kunci pada mikro-manajemen adalah eksesif atau berlebihan. Berikut adalah beberapa nyetoh mikro-manajemen. Pertama, terlalu melibatkan diri pada pekerjaan bawahan di setiap langkah. Misalnya, ada poyek yang direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan. Kira-kira dengan waktu segitu, mengecek pekerjaan bawahan sebanyak seminggu dua kali itu cukup. Nah, dalam mikro-manajemen, si manajer melakukan hal itu berlebihan. Bisa saja setiap satu jam sekali, setiap hari, pekerjaan si bawahan dimonitor dan dievaluasi. Kedua, mengharuskan jalan tertentu untuk mencapai tujuan akhir. Manajer seperti ini, selain menentukan tujuan akhir, ia juga menentukan jalan yang wajib ditempuh untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Jadi, ia tidak hanya menentukan apa, melainkan juga bagaimana. Menentukan apa tujuan akhir itu normal, namun menentukan bagaimana tujuan akhir itu harus dicapai, dapat menindas kreativitas bawahan kita. Karena jalan menuju rumah itu tidak hanya ada satu, kan? Dan setiap bawahan punya bakat kreatif yang bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah contoh dari saya pribadi, yaitu suka mengambil alih. Dulu di SMA, saya aktif di sebuah organisasi. Dan suatu waktu kami punya sebuah proyek. Saya dan teman-teman seangkatan saya saat itu baru naik ke kelas 12. Jadi, sudah saatnya kami mendelegasikan organisasi itu berserta proyek-proyeknya ke angkatan di bawah kami. Dan memang untuk proyek yang satu ini, kami sudah menetapkan salah seorang junior kami sebagai ketua proyek. Dan posisi-posisi penting lain juga diisi oleh junior-junior kami. Saya dan teman-teman yang kelas 12 seharusnya bantu-bantu saja di hal-hal yang kecil. Namun sekitar seminggu proyek itu berjalan, anak kecil itu kawaii sekali. Oke. Namun sekitar seminggu setelah proyek itu berjalan, saya tidak puas dengan progres proyek itu. Jadi, saya kumpulkan anggota-anggota tim itu dan saya kasih masukan. Memberi masukan itu bukan sesuatu yang buruk ya, tetapi waktu itu masukan saya berlebihan dan kebanyakan. Dan akhirnya, hasil akhir dari proyek tersebut adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang junior-junior saya rencanakan pada awalnya. Jadi, ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya sesalkan dan saya berharap teman-teman semua belajar dari kesalahan saya ini. Lalu, bagaimana cara menghindari mikromanajemen terhadap bawahan kita? Ada tiga tips praktis yang diberikan di artikel di Harpan Business Review ini. Judul artikel ini adalah How to Help Without Micromanaging. Artikel ini ditulis oleh tiga profesor dari tiga sekolah bisnis atau sekolah manajemen yang berbeda. Pertama, Colin Fisher dari University of College London. Lalu, Teresa Amabile dari Harvard University. Dan, Juliana Fillmer dari New York University. Ketiga penulis ini melakukan sebuah riset kualitatif yang berlangsung selama 10 tahun. Mereka mengobservasi berbagai perusahaan dan mengadakan wawancara dengan orang-orang di dalam perusahaan-perusahaan itu. Dari riset tersebut, mereka menemukan tiga strategi kunci untuk mencegah mikromanajemen. Pertama, menentukan waktu yang tepat untuk membantu sehingga orang yang kita bantu siap untuk menerima bantuan kita. Kedua, mengklarifikasi bahwa plan kita hanyalah sebagai seorang rekan, seorang partner yang membantu. Dan yang ketiga, menyesuaikan intensitas dan frekuensi bantuan kita dengan kebutuhan setiap produk. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama. Jadwalkan bantuan kita secara bijak. Ada sebuah pepatah umum dalam masyarakat kita mencegah lebih baik daripada mengobat. Namun, menurut penulis artikel ini, mungkin dalam perihal manajemen, pepatah ini tidak begitu berlaku. Jadi, ketika sebuah proyek direncanakan, tak jarang si manajer memperingatkan anak buahnya mengenai hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat mengerjakan proyek ini. Kalau masalah A terjadi, kalian harus begini. Kalau masalah B terjadi, kalian harus begini. Kalau masalah C, D, E, F, G, H, I, J terjadi, kalian harus begini. Dan saat masalah itu benar-benar datang, si manajer segera mendatangi anak buahnya yang bertugas menangani masalah itu, kemudian mengintervensi dan memberikan bantuan. Gaya manajemen yang seperti ini terdengar terlalu preventif memang. Jadi, bagaimana gaya manajemen yang lebih efektif? Pengulis artikel ini menyarankan, saat masalah terjadi, kita amati dulu masalah tersebut dan tunggu hingga bawahan kita siap untuk menerima bantuan dari kita. Atau, saat masalah terjadi, beritahu bawahan kita, bahwa kita siap untuk memberikan bantuan dan mengenai kapan mereka mau meminta bantuan dari kita, itu terserah mereka. Ya, mungkin mereka butuh beberapa hari untuk mencoba dulu menyelesaikan masalah itu sendiri sebelum akhirnya meminta masukan dari kita. Mengapa hal ini penting? Pertama, manusia punya kecet gelungan untuk lebih menghargai bantuan orang lain saat ia sudah benar-benar mengalami dan merasakan betapa sulitnya masalah tersebut. Kedua, penting bagi kita untuk membiarkan bawahan-bawahan kita belajar tanpa intervensi. Karena dari situlah mereka bisa tumbuh. Oke, tips yang kedua, klarifikasi bahwa plan kita adalah sebagai pembantu. Walaupun timing kita sudah pas karena mengikuti tips sebelumnya, mengintervensi pekerjaan orang lain akan menjadi tidak efektif kalau tidak jelas mengapa kita melibatkan diri. manusia punya tendensi takut untuk meminta bantuan karena mereka pikir dengan mencari atau meminta bantuan mereka akan terlihat lemah. Mereka akan dihakimi atau pekerjaan mereka akan diambil alih. Jadi, penting bagi kita untuk mengklarifikasi bahwa plan kita adalah sebagai advisor bukan evaluator. Penulis artikel ini memberi sebuah contoh yang baik. Jadi ada dua orang dalam sebuah perusahaan kita sebut saja mereka Aaron dan Geddy. Aaron sedang menemukan jalan buntu dalam sebuah proyek dan ia mencoba meminta bantuan kepada orang yang ia dengar paling berpengalaman dalam proyek seperti yang ia kerjakan. Dan orang itu bernama Geddy. Kemudian Geddy merespon dan menawarkan bahwa ia akan terbang dari kantor cabang Chicago ke kantor cabang New York untuk membantu Aaron. Nah, Aaron jadi khawatir. Loh, saya kan tidak begitu mengenal dia. Kenapa dia mau dengan jauh-jauh dari Chicago ke New York untuk membantu saya? Apa dia mau mengambil alih dan merampas pekerjaan saya? Bagaimana kalau atasan kami tahu dan nanti menganggap saya orang yang tidak mampu bekerja? Namun, Geddy mengambil langkah yang tepat yang dengan hati-hati mengkomunikasikan bahwa ia hanya mau membantu bukannya mengambil alih proyek itu. Mengenai bagaimana proyek itu akan dilanjutkan nantinya, Aaron lah yang menentukan, bukan Geddy. Dan tip yang ketiga, sesuaikan irama kita dalam melibatkan diri. Ini adalah istilah yang digunakan oleh penulis, rhythm of involvement. Ini berkaitan dengan intensitas dan frekuensi kita dalam membantu orang lain, membantu bawahan kita dalam konteks ini. Rhythm of involvement perlu disesuaikan dengan apa yang bawahan kita benar-benar butuhkan. Secara garis besar, ada dua jenis rhythm of involvement. Yang pertama adalah concentrated guidance, dan yang kedua adalah path clearing. Concentrated guidance dibutuhkan saat bawahan kita mengalami hambatan yang tidak bisa diselesaikan dengan feedback yang singkat, feedback yang pendek. Jadi dalam jenis rhythm of involvement ini, kita sebagai manager memberikan bimbingan kepada bawah kita dalam sesi yang panjang. Dan itu intens ya. Dilakukan misalnya setiap hari selama, ya setiap hari selama beberapa hari. Lalu bentuk yang kedua, path clearing, itu adalah kebalikannya. Kita memberi nasihat yang singkat saja, pendek saja, secara garis besar, dan kita melakukannya dalam interval yang lebih panjang. Misalnya, seminggu dua kali selama beberapa minggu. Dan hati-hati, ada juga jebakan, jebakan dalam tanda kutip, yang perlu kita waspadai dalam menggunakan kedua rhythm of involvement ini. Untuk concentrated guidance, jangan sampai kita terlihat seperti orang yang menginvasi pekerjaan orang lain. Hal ini bisa kita cegah dengan menjalankan dua tips sebelumnya, secara berhati-hati. Dan untuk path clearing, hati-hati, jangan sampai nasihat yang kita berikan itu dangkal. Ini bisa kita cegah dengan mencermati dan memahami baik-baik masalah yang sebenarnya dihadapi oleh bawah kita. Juga, kita bisa juga sesekali mengamati bagaimana bawah kita pekerja, meski dari jarak jauh. Topik minasan, itu dia video kali ini. Topik apa adalah manajemen yang minasan minati? Mungkin bisa kita bahas di video berikutnya. Oke, silahkan tuliskan komentar teman-teman di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!